Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, pada hari ini selasa, tanggal 6 September tahun 2022 Pak Yan akan mengisahkan perjalanan Waliullah dengan mengambil cerita, kisah perjalanan Sheikh Maulana Muhammad Shavei atau Pangeran Raja Atas Angin dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Priangan Nah tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya Kisah perjalanan Waliullah dengan cerita Sheikh Maulana Muhammad Shavei atau Pangeran Raja Atas Angin dalam mensyuarkan agama Islam di Tanah Priangan Sheikh Maulana Muhammad Shavei, yang juga dikenal sebagai Pangeran Raja Atas Angin Istrinya yakni Nyimas Rangga Hulu dan mempunyai dua buah hati perempuan Sang Pangeran yakni Nyimas Rangga Hulan dan Nyimas Rangga Wayan Sheikh Maulana Muhammad Shavei berasal dari Cirebon Beliau merupakan putra dari Sultan Anom Muhammad Kairuddin Sultan keempat Kanoman Cirebon yang keturunan langsung Sultan Ageng Tirtayasa atau keturunan ke-9 dari Sultan Syarif Hidayatullah yang biasa disebut Sunan Gunung Jati Sebelum kita melanjutkan video ini jangan lupa tombol subscribe, lonceng, like dan share untuk mendukungnya agar channel Pak Yan bisa berkembang Sheikh Maulana Muhammad Shavei merupakan pelopor Syiar Islam di sejumlah wilayah di Jawa Barat mulai dari Cisew, Garut, hingga Surade, Sukabumi Informasi ini didapatkan berdasarkan penelusuran salah seorang tokoh pemangku Kasepuhan Makam Keramat Cijenuk Pada tahun 1982, melakukan penelusuran kekasulatanan Cirebon yang waktu itu di masa Pangeran Jalaluddin Perjuangan Sheikh Maulana Muhammad Shavei atau yang dikenal sebagai Pangeran Raja Atas Angin atau Eyang Dalem Cijenuk dalam menyebarkan agama Islam patut menjadi teladan Betapa tidak, bangsawan yang juga pelopor penyebaran agama Islam di wilayah yang sekarang Bandung Barat itu berjuang tanpa kenal lelah dalam mensyarkan agama Islam yang kala itu dibawa bayang-bayang ancaman pembunuhan oleh penjajah Belanda Dalam mensyarkan agama Islam Sheikh Maulana Muhammad Shavei mendirikan sebuah pondok atau pesantren yang sederhana dan semakin banyak didatangi oleh santri-santri yang berasal dari penduduk setempat dan sekitarnya di daerah Cijenuk Dalam syar ini, Sheikh Maulana Muhammad Shavei dibantu oleh Eyang Jaga Wadana, Eyang Jaga Raksa, dan Eyang Jaga Wulan Kempat tokoh ini dipandang sangat berperan dalam upaya pengembangan agama Islam khususnya di daerah yang sekarang disebut Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya Dalam perkembangannya, mereka berjuang tanpa kenal lelah untuk menegakkan dan mengembangkan syar Islam seperti yang telah diamanatkan oleh leluhurnya Semasa hidupnya, Sheikh Maulana Muhammad Shavei juga dikenal memiliki banyak karomah Di antaranya beliau memiliki keistimewaan Salah satunya dapat berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan Inilah yang kemudian para orang tua di Cijenuk dan daerah lain yang juga diimami salat zuhur oleh Sheikh Maulana Muhammad Shavei memberi julukan atau menjulukinya sebagai Pangeran Raja Atas Angin Gelar Pangeran Raja dikarenakan Sheikh Maulana Muhammad Shavei keturunan Kesultanan Cirebon Sedangkan Atas Angin dikarenakan dapat berada di tempat dalam waktu yang bersamaan Dikisahkan, setibanya Sheikh Maulana Muhammad Shavei di sebuah tempat yang dipandang sesuai dan cocok untuk dijadikan pusat penyebaran agama Islam dan sekaligus sebagai tempat persembunyian dari penjajah Belanda, yakni Cijenuk Lokasi ini berada di wilayah Barat Daya dari kota Bandung Lokasinya yang berbukit dan jauh dari pusat pemerintahan kolonial seperti Bandung, Cianjur, Sumedang, dan Bogor dipandang sangat tepat terutama untuk menghindari ancaman kolonial Belanda yang hendak membunuh para bangsawan dan seluruh keturunannya Kejadian terset di sekitar abad ke-18 yang semula desa Cijenuk bernama Kampung Panaruban Cijenuk sendiri memiliki makna tempat berkumpul dan dalam perkembangan selanjutnya dusun atau kampung tersebut berubah menjadi Cijenuk Hingga saat ini, memang belum ditemukan catatan tertulis ataupun hasil penelitian yang secara rincin memuat tentang riwayat islamisasi di daerah tersebut Pembahasan tentang penyebaran Islam di daerah ini masih berkisar dari mulut ke mulut atau tradisi lisan berupa potongan-potongan kisah yang disampaikan oleh para orang tua atau leluhur maupun tokoh agama atau ulama setempat Namun, dari keterangan yang diperoleh Sheikh Maulana Muhammad Syafi memilih menggunakan metode zikir dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di tempat itu Lama kelamaan, Cijenuk banyak didatangi para santri yang ingin belajar ajaran Islam dalam pengembaraan dan perjalanan dakwah Sheikh Muhammad Syafi dengan penamaan beberapa tempat yang saat ini dikenal di wilayah Cililin dan sekitarnya Tempat-tempat ini diduga berkaitan dengan rute syiar Islam yang dilakukannya Diceritakan bahwa perjalanan rombongan Sheikh Maulana Muhammad Syafi terlebih dahulu singgah di tempat yang nyaman sambil mengajarkan ajaran Islam Nama tempat tersebut sampai sekarang masih diberi nama Sindang Kertah Dan untuk Sindang yang berarti berhenti Sedangkan Kertah berarti nyaman atau aman Kemudian yang sekarang telah menjadi kecamatan Sindang Kertah Dari Sindang Kertah tempat tersebut pindah ke sebelah utara untuk meneruskan ajaran agama Islam Kemudian rombongan Sheikh Maulana Muhammad Syafi singgah lagi di suatu tempat Nama tempat yang baru ini diberinya nama Kampung Panaruban Panaruban sendiri berasal dari Tahrub berarti mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Di wilayah Panaruban Sheikh Maulana Muhammad Syafi mulailah mengajarkan ajaran agama Islam dengan melalui zikir Suara zikir Sheikh Maulana Muhammad Syafi tersebut oleh masyarakat sekitarnya terdengar bergema atau dalam bahasa Sunda, Nga Gerendung Lama-kelamaan Kampung Panaruban berubah menjadi Kampung Gerendung Kampung Gerendung makin lama makin ramai didatangi oleh para santri yang akan menuntut ilmu agama Akhirnya berkumpullah para santri di kampung itu Tempat berkumpulnya para santri tersebut akhirnya dinamakan Jenuk Jenuk sendiri berarti kumpul, yang dikenal dengan istilah Batur Jenuk Balarea Artinya semua orang yang disini saudara Sekarang nama kampung itu berubah menjadi Cijenuk hingga sekarang Di daerah baru bernama Cijenuk inilah Sheikh Maulana Muhammad Syafi menjadikannya sebagai pusat dakwah Islam Di tempat ini, Sheikh Maulana merintis pesantren yang cukup sederhana dengan santri dari penduduk sekitar Makam Sheikh Maulana Muhammad Syafi kini sudah menjadi salah satu objek wisata religi di Kabupaten Bandung Barat Ratusan peziarah datang dari berbagai daerah di Jawa Barat Bahkan berbagai pelosok Indonesia Termasuk Batam, Padang, Aceh, Gorontalo, dan masih banyak lagi Setiap hari ada 100-200 peziarah yang datang untuk mendoakan Kalau malam Jumat Kliwon bisa mencapai 1.000-1.500 peziarah Pada tanggal 12 hingga 17 Rabiulawal, jumlah peziarah mencapai puncaknya Dalam seminggu, jumlahnya bisa mencapai 10.000 peziarah Selain mendoakan Sheikh Maulana Muhammad Syafi Peziarah juga mengambil hikmah perjuangan syiarnya Sambil merasakan tentramnya pemakaman di daerah yang masih hening Jauh dari kebisingan kota Kegiatan yang dilakukan biasanya bersikir, bertawasul dan istigosa yang dipandu oleh penjaga kunci makam Namun di kompleks makam tersebut belum didukung infrastruktur yang memadai Semisal jalan yang menu makam belum cukup untuk dilalui oleh kendaraan berukuran besar Masjid yang ada, juga tidak mampu menampung jamaah yang membeludak pada saat hail Keterbatasan dana pemeliharaan yang selama ini diambil dari sedekah peziarah Dan uang pribadi pengelola sangat berimbas pada keasrian komplek Tempat yang syarat dengan sejarah itu sangat disayangkan jika dibiarkan tanpa dijaga kelestariannya Potensi wisata religi ini perlahan akan meredup jika tidak segera dibenahi Generasi akan datang hanya akan membaca kisah pejuang syiar Islam ini di buku-buku cerita legenda tanpa dapat melihat bukti fisiknya Sebenarnya cukup banyak potensi yang bisa digali dan dikembangkan menjadi wisata religi unggulan di Kabupaten Bandung Barat ini Daerah yang banyak dihuni oleh para ulama dan santri ini memiliki sejumlah situs sejarah jejak-jejak peninggalan para penyebar agama Islam Sebut saja Makam Embah Dalem Jagad Sakti dan Eyang Dipati Ukur Di Cipatat, Makam Eyang Keraton Ciawitali, Di Cikalong Wetan Makam Sembah Dalem Ibrahim, Di Ciraden Cihampelas, Makam Mama Ilyas, Cibitung Makam Keramat Salem, Di Desa Tenjo Laut, Makam Keramat Dayah Luhur, Di Desa Puteran, Makam Keramat Balai Kambang, Di Komplek Perkebunan Gunung Susuruh, Dan Makam Syaih Maulana Muhammad Syafei atau Pangeran Raja Atas Angin di Cijenuk Cipongkor Makam Syaih Maulana Muhammad Syafei situs sejarah yang berada di Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Pemakaman ini seluas 2,5 hektare, menyimpan jejak-jejak sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Priangan, khususnya Bandung dan sekitarnya Sebuah pohon besar, yang akarnya menyembul ke permukaan makam, menambah istimewanya area ini Di sebelah barat berdiri gerbang berwarna putih Sementara, di bagian timur terdapat 2 bangunan majelis, yang berhadapan langsung dengan makam Syaih Maulana Muhammad Syafei Bangunan tersebut diperuntukkan bagi peziarah perempuan, dan satu bangunan lagi untuk peziarah laki-laki Selain itu terdapat Masjid Al-Karomah, yang dibangun sekitar pada tahun 2000 Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Syaih Maulana Muhammad Syafei atau Pangeran Raja Atas Angin Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Priangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!